Aliran udara macam apa ini? Sangat kuat, Wu Chen melihat kedua jenis aliran udara ini dan merasa sangat terkejut. Kekuatan dan intensitas kedua jenis aliran udara ini jauh di luar imajinasi. Bahkan Suanmo, kekuatan setengah dewa, dapat terperangkap. Terlebih lagi, teratai neraka tidak dapat menahannya. Yue Qingzu juga terkejut. Saya tidak tahu aliran udara macam apa ini. Begitu kuatnya sehingga bahkan Suanmo dapat terperangkap. Saya tidak percaya. Pada saat ini, napas yang familiar itu, sekali lagi keluar, sangat jelas. Ini pembunuh naga. Kali ini, Wu Chen akhirnya mengenalinya. Dia selalu bertanya-tanya apakah dia belum pernah ke sini sebelumnya. Bagaimana dia bisa merasakan bau yang familiar di sini? Ternyata semua ini adalah pisau pembunuh naga. Awalnya, Wu Chen mengira bahwa, seperti cincin penyimpanannya, bilah naga dibakar oleh api teratai neraka Suanmo, tetapi sekarang tampaknya bilah naga itu belum hancur. Pikirkan saja Wu Chen. Dia tahu bahwa pedang pembunuh naga terbuat dari besi Suanjing. Besi Suanjing adalah salah satu material terkeras di dunia. Tidak dapat dihancurkan. Selain formula Taijin, Wu Chen belum melihat apapun yang dapat mengendalikannya. Bahkan hel-hel-hel lotus tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya. Dia yakin, kalau tidak, bukankah nama besi Suanjing berwarna putih? Wu Chen berdiri dan melihatnya. Dia merasakannya dengan serius, tetapi dia lebih bingung. Dia jelas merasakan napas dari pisau pembunuh naga. Namun, dia kecewa lagi, dan tidak dapat menemukan jejak pisau pembunuh naga sama sekali. Anehnya aku sudah merasakan napas dao pembunuh naga. Bagaimana mungkin aku tidak menemukannya? Ketika dia dalam kesulitan besar, tiba-tiba, sebuah makna pedang yang menakutkan keluar dari angkasa. Itu sangat menakutkan. Itu melesat lurus ke atas, seperti pelangi yang berlari menembus matahari, menerobos langit. Itu dia. Wu Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat karakter yang yang besar. Kali ini, dia benar-benar tahu bahwa pedang pembunuh naga tersembunyi di balik karakter yang Orang ini, kemana kau pergi? Wu Chen melihat karakter yang yang besar itu dan memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya. Coba panggil kembali pembunuh naga. Wu Chen tidak dapat memahami hal semacam ini. Mungkin dia tidak dapat mengetahuinya sampai dia melihat wajah sebenarnya dari dao pembunuh naga. Wu Chen mulai memanggil pedang pembunuh naga ketika dia melafalkan formula Dharma. Namun, hasilnya tidak terduga lagi. Setelah dia memanggilnya, itu tidak berpengaruh sama sekali. Ada apa? Menatap huruf yang yang besar itu, Wu Chen semakin bingung. Pisau pembunuh naga itu dibuat olehnya. Itu adalah senjata ajaib hidupnya. Itu terhubung dengan hatinya. Dulu, dia hanya perlu memikirkannya, dan pihak lain akan segera muncul. Tetapi sekarang, dia tidak akan muncul. Apakah pedang pembunuh naga itu ditekan oleh sesuatu? Wu Chen tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Selain itu, kemungkinan ini sangat besar, karena ada kekuatan besar dalam huruf yang itu. Bahkan Suanmo, kekuatan setengah dewa, berada dalam keadaan malu, belum lagi pisau pembunuh naga. Jika demikian, akan ada beberapa masalah. Huruf yang yang besar ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan Suanmo, kekuatan setengah dewa, tidak dapat menahannya, apalagi dia. Begitu dia lewat, hanya akan ada satu orang berikutnya. Artinya, dia akan dihancurkan tanpa ampun, dan tidak akan ada kesempatan lain sama sekali. Namun, ketika dia merasa tidak berdaya, tiba-tiba, sebuah kekuatan besar menggelinding ke arahnya, dan kemudian, dia merasa bahwa tubuhnya seperti diserap oleh sesuatu, dan langsung melesat maju. Wu Chen, melihat sosok Wu Chen terbang keluar tanpa alasan, wajah Yue Qingzu berubah, dia segera mendongak dan menatap Wu Chen, penuh kekhawatiran. Ah, sosok Wu Chen tersedot ke masa lalu dan akhirnya mengenai karakter yang yang besar. Saya tidak tahu dengan apa itu ditulis. Itu sangat keras dan hampir mematahkan tulangnya. Sakit, Wu Chen mengusap dadanya. Sangat sakit sehingga dia sama sekali tidak siap untuk serangan diam-diam. Pada saat ini, tiba-tiba, gelombang aneh tiba-tiba keluar dari balik karakter yang yang besar ini dan memasuki pikirannya. Wu Chen tercengang. Dia merasa ada lebih banyak informasi di benaknya. Dia membacanya dengan saksama dan sangat senang. Itu adalah pembunuh naga yang dia cari. Pembunuh naga, untuk apa kamu bersembunyi di sana? Segera, ada gelombang aneh lain yang keluar darinya. Wu Chen membacanya, dan seperti yang diharapkan, pembunuh naga ditekan oleh karakter yang yang besar ini. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Pedang pembunuh naga adalah senjata ajaib hidupnya, tetapi tidak boleh ada kecelakaan. Dia tidak menginginkan kecelakaan apapun. Pada saat ini, pedang naga itu diam dan tampaknya sedang berpikir keras. Melihatnya diam, Wu Chen tidak peduli. Dia melihat sekeliling dan memikirkan kemungkinan cara. Hal-hal yang paling jahat dilarang. Tiba-tiba, suara besar tiba-tiba bergema di ruang ini, mengejutkan hati orang-orang. Ledakan. Kemudian, gemuruh langit dan bumi, getaran ruang, kekuatan yang dahsyat, tiba-tiba keluar dari dua font besar ini, dan arus udara yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar, mengalir turun, dan ditekan ke arah suanmu. Jangan berpikir itu akan menghentikanku bermimpi. Suanmu meneguk ludah, yang mendesak seluruh kekuatan tubuhnya. Api hitam yang mengerikan membakar dari tubuhnya. Api yang mengerikan itu terus menyala, seolah-olah membakar kehampaan menjadi ketiadaan. Pada saat ini, suanmu juga mendorong kekuatannya hingga ekstrim, milik kekuatan alam semi-dewa, yang pecah sepenuhnya. Bang, kekuatan keduanya, sekali lagi bertabrakan satu sama lain, kekuatan yang besar dan tak tertandingi, membuat seluruh ruang terus-menerus bergetar dan bergetar, yang tidak dapat menahan kekuatan ini. Harus dikatakan bahwa kekuatan suanmu benar-benar sangat mengerikan. Bahkan kedua kekuatan yang kuat ini tidak dapat sepenuhnya ditekan. Tampaknya mereka berada dalam konfrontasi jalan buntu. Tubuh Wu Chen terus-menerus bergetar. Kekuatan serangan tadi terlalu kuat. Sekarang dia tersedot lagi. Dia berada di medan perang. Bisa dibayangkan bahwa dia telah terguncang. Neneknya, ini untuk memainkan iramaku. Wu Chen tidak ingin terlibat dalam pertarungan ini, tetapi dia tidak tahu jenis burung apa dia, jadi dia terpaksa terlibat. Pada saat ini, gelombang menyebar ke dalam hatinya, yang tidak dapat dipikirkan, tetapi juga dari pembunuh naga. Bagaimana menurutmu, aku akan membunuh tinta suan ini? Setelah membacanya, Wu Chen terkejut. Awalnya, dia mengira bahwa pembunuh nagalah yang memikirkan cara untuk menyelamatkannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini ingin dia membunuh suanmu. Suanmu sekarang adalah kekuatan setengah dewa dengan perlindungan teratai neraka-neraka-neraka-neraka. Bahkan makhluk abadi yang sangat indah tidak dapat membunuhnya di awal, apalagi dia, kecuali dia dapat kembali ke level puncak sebelumnya. Namun, suaranya baru saja jatuh, kekuatan yang kuat, langsung disuntikkan ke dalam tubuhnya, kekuatan ini, sangat kuat, jauh melampaui jangkauan tubuhnya yang dapat ditanggung. Ah, Wu Chen berteriak, diresapi ke dalam tubuhnya oleh kekuatan yang begitu kuat, hampir menghancurkan tubuhnya. Pada saat ini, formula Phoenix tubuh mulai bekerja, menyerap energi besar itu dengan gila-gilaan dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Di bawah pengaruh kekuatan ini, kekuatan Wu Chen hampir pulih dalam sekejap, dan dengan cepat naik, dengan cepat mencapai tingkat yang hampir menakutkan. Namun, kekuatan ini terlalu besar, jauh melampaui jangkauan tubuhnya, jadi, segera, tubuhnya menunjukkan reaksi yang merugikan, energi yang mengerikan, terbentur-bentur di dalam tubuh, dan tubuhnya juga mengembang dengan cepat, seperti bola. Rasa sakit Wu Chen tak tertahankan, dan dia terus-menerus berteriak. Suaranya yang mengerikan seperti suara iblis. Sangat mengerikan. Tidak, kita harus menemukan cara untuk melepaskan kekuatan ini. Kalau tidak, aku akan mati. Sambil memegang tinjunya, Wu Chen langsung meninjunya dengan tinjunya. Kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus, seperti badai, menyapu ke bawah dan menyapu seluruh ruang. Tidak bagus. Wajah Xuanmo berubah, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, sosoknya melintas, dan dia buru-buru menghindar. Kekuatan semacam ini benar-benar terlalu kuat. Bahkan dia harus menganggapnya serius. Kekuatan ini, Yue Qingzu benar-benar tercengang. Dia menatap Wu Chen dengan mulut terbuka. Luar biasa. Kuat. Wu Chen tidak bisa menahan tawa. Tiba-tiba, dia merasa seperti akan mencapai puncak lagi. Dia memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan langit dan bumi. Namun, dia juga sangat berpikiran jernih, dan belum kewalahan oleh kekuatan kuat yang tiba-tiba ini. Dia sangat jelas bahwa kekuatan ini akan datang tiba-tiba, dan itu tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, kita harus membuat keputusan cepat. Sembilan perubahan naga, sembilan perubahan naga. Wu Chen berteriak keras dan langsung menggunakan jurus, naga sembilan perubahan. Raungan. Raungan besar terdengar. Raungan itu sangat keras. Raungan itu seperti raungan binatang raksasa prasejarah. Dengan raungan ini, itu adalah kekuatan yang sangat besar, dan juga terbangun dari tidur lelapnya. Kemudian, seekor naga besar bergegas keluar dengan cepat. Naga ini memiliki tubuh yang besar, seperti baja. Seluruh tubuhnya bergetar dengan kekuatan yang kuat, tak terkalahkan dan tidak dapat dihancurkan. Pada saat ini, dengan bantuan kekuatan yang begitu besar, Wu Chen akhirnya menggunakan kekuatan teror yang menghancurkan untuk menyerang naga sembilan perubahan. Naga besar itu meraung, kekuatan yang ganas, dahsyat meledak, membuat dunia bergetar, gegar otak ruang angkasa, teror yang tak tertandingi. Wajah Suan Mo tenggelam, begitu suram sehingga dia tidak dapat membayangkan bahwa sampah yang tidak dia pedulikan dapat meledakan kekuatan yang begitu kuat dan mengancam keberadaannya. Nah, karena kamu ingin mati, maka aku akan menebusnya. Suan Mo adalah kekuatan setengah dewa dengan kekuatan besar. Secara alami, dia tidak memiliki rasa takut. Dia banyak minum, dan seluruh kekuatan tubuhnya meletus. Api hitam yang mengerikan dan api yang berkobar membakar kehampaan, hanya menyisakan satu jejak gelap. Api neraka-neraka neraka teratai sangat mendominasi. Itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Api yang mengerikan itu meletus, membuat area seluas 10 zang di sekitarnya berubah menjadi lautan api. Api yang tak berujung itu membakar, membentuk batas api yang mengerikan. Di batas api ini, api bergulung-gulung. Api hitam membumbung tinggi ke langit, tikar berguling menjauh, dan menghantam langit dan bumi. Api yang mengerikan seperti itu, bahkan dalam kondisi Wu Chen saat ini, juga terasa berdebar-debar. Suan Mo layak menjadi kekuatan setengah dewa, dan kekuatannya benar-benar sangat kuat, yang tidak mudah untuk dihadapi. Namun, dia tidak punya pilihan sekarang. Dia harus mengalahkan orang ini. Begitu orang ini keluar dengan lancar, itu akan menjadi bencana besar. Raungan. Naga itu meraung dan meraung. Itu ganas dan kuat. Itu meletus dengan ganas. Itu membawa kekuatan guntur dan menghantam neraka-neraka-neraka-neraka-neraka-neraka teratai. Ledakan. Pada saat ini, seluruh ruang bergetar, gelombang energi, dari pusat tabrakan, seperti gelombang besar, melonjak lebih dari. Berguling. Mata Yue Qingzu terbuka lebar, dan dia menatap pusat badai energi tanpa berkedip. Dia berdoa diam-diam di dalam hatinya. Dia berharap Wu Chen bisa mengalahkan Suan Mo dengan gerakan ini dan melenyapkan iblis yang mengerikan ini selamanya. Namun, harapan itu indah, tetapi kenyataannya sangat kejam. Semenit kemudian, badai energi berangsur-angsur menghilang, secara bertahap menampakkan sosok hitam, yang bukan Suan Mo atau siapa. Masih tidak bisa mengatasinya. Melihat sosok Suan Mo yang berdiri, Wu Chen menghela nafas lama. Dia telah lama tahu bahwa kekuatan semi-ilahi tidak begitu mudah untuk dihadapi. Ah, Yue Qingzu menghela nafas, hatinya dipenuhi rasa kehilangan. Suan Mo adalah pengkhianat mereka di Tanah Suci Tian Suan. Jika dia tidak mati sehari saja, malapetaka mungkin akan menimpa mereka. Terlebih lagi, dengan kepribadian Suan Mo, begitu Tanah Suci Tian Suan jatuh ke tangannya, itu berarti dia tidak dapat sepenuhnya membuka ruang ini dan melepaskan monster yang tersegel itu. Pada saat itu, bukan hanya Tanah Suci Tian Suan yang akan menderita, saya khawatir seluruh wilayah Dong Suan dan bahkan seluruh benua Tian Wu akan menderita malapetaka besar. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat siapapun. Ah, teriak Suan Mo, tiba-tiba sebuah kekuatan dahsyat keluar dari tubuhnya. Kekuatan ini, ganas dan jahat, api hitam yang berkobar, membubung dari langit, sangat indah. Ada apa dengan orang ini? Melihat Suan Mo, Wu Chen bingung. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada orang tua itu. Teratai neraka, ah, Suan Mo melingkarkan tangannya di kepalanya dan menjerit melengking. Ada api hitam di sekujur tubuhnya. Rasanya seperti akan pergi. Orang tua itu menjadi bumerang lagi. Ini bukan pertama kalinya Wu Chen menghadapi situasi seperti itu. Ketika dia bertarung dengan Linglong Sian Zun, teratai neraka pernah menjadi bumerang. Itu menjadi bumerang, yang secara langsung menyebabkan serangkaian kejadian. Sekarang, ini adalah kedua kalinya dia menjadi bumerang oleh teratai neraka. Itu benar-benar bukan hal yang baik, selalu suka menjadi bumerang bagi orang lain. Pikirkanlah, ketika pertama kali melihat teratai neraka, aku sudah memikirkannya. Aku ingin memurnikannya dan menganggapnya sebagai milikku. Namun sekarang aku mengerti betapa bodohnya aku. Teratai neraka ini disebut api neraka. Ia dapat menarik siapapun yang mencoba menempatinya ke dalam neraka yang tak berujung, bahkan jika ditekan untuk sementara waktu. Itu tidak berhasil. Selama pihak lain memiliki sedikit kesempatan, ia akan segera melancarkan serangan. Balik, lihat saja situasi Suan Mo saat ini. Kamu tidak boleh hidup karena telah melakukan kejahatan. Suan Mo memegang kepalanya dengan kedua tangan, dan terus-menerus menjerit melengking. Itu seperti merobek hatinya dan membelah paru-parunya. Kekuatan antifagocytosis teratai neraka cukup ganas, hampir menariknya ke dalam neraka yang mengerikan. Yue Xingzu, kemarilah juga, aku butuh bantuanmu. Yue Qingzu tertegun sejenak, bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu butuh bantuanku, bagaimana aku bisa membantumu? Wu Chen menunjuk ke sisi lain dari kata Yin, berkata, lihat kata itu, kekuatan semacam itu, aku tidak bisa mengendalikannya, hanya kamu yang bisa mengendalikannya, dikombinasikan dengan kekuatan kita berdua, hari ini, kita harus meninggalkan orang tua ini di sini. Bagus. Yue Qingzu menurut, Suan Mo telah menjadi iblis yang mengerikan. Jika dia tidak bisa disingkirkan lebih awal, tanah suci Tian Suan akan hancur. Dalam sekejap bentuk tubuhnya, bambu Yue Xing terbang dan dengan cepat jatuh ke depan karakter Yin itu. Apa yang harus aku lakukan agar bisa sekuat dirimu? Tanya bambu Yue Xing. Begitu kata-katanya jatuh, kekuatan yang kuat langsung mengalir ke tubuhnya, membuat kekuatannya pulih dalam sekejap, dan dengan cepat bangkit. Wu Chen tertawa, seperti yang diharapkan, Suan Mo menyuntikkan darah mereka ke dua huruf besar ini. Awalnya, itu untuk membuka lorong ruang angkasa di sini, tapi tanpa diduga, antara gelap dan gelap, itu adalah untuk mencapainya. Dan mengubur benih kehancuran bagi diri mereka sendiri. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Melihat perubahan tubuhnya, Yue Qingzu terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan menjadi begitu kuat dan mengendalikan kekuatan yang begitu dahsyat. Sekarang biarkan orang tua itu melihat kekuatan kita berdua. Kekuatan ini termasuk kekuatan super eksternal, bukan kekuatan tubuh itu sendiri, yang tidak dapat bertahan lama. Selain itu, kekuatan ini berada di luar jangkauan tubuh mereka, jadi mereka harus menyingkirkan keadaan ini sesegera mungkin, atau itu akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh. Bagus. Yue Qingzu sama sekali tidak ragu. Keberadaan Suan Mo adalah ancaman besar bagi gurunya dan sekolahnya, yang harus disingkirkan. Jika tidak, seluruh tanah suci Tian Suan mereka akan berada dalam masalah besar. Naga berubah. Wu Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi langsung mendesak naga itu untuk berubah. Segera, seekor naga besar muncul, melayang di atas kepalanya, tubuh dingin, menunjukkan kekuatan yang kuat, fluktuasi energi yang mengerikan, menyapu dengan gila ke segala arah. Laut naik ke bulan, Yue Qingzu tidak mengatakan apa-apa. Dia mencubit Yue dengan kedua tangan dan langsung menunjukkan keahlian uniknya. Dia melihat bulan yang cerah terbit perlahan dan napas besar keluar dengan cepat. Laut naik dan bulan yang cerah. Wu Chen juga sedikit terkejut. Laut naik ke bulan, itu semacam sihir kuno, sangat sulit dipahami. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dipahami orang biasa. Itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Itu hampir sama dengan keahlian unik jalan pedang, seribu pedang kembali ke kaisar. Bakat wanita ini juga sedikit menakutkan. Itu bukan aksi umum. Orang biasa tidak bisa memahaminya sama sekali. Namun, Yue Qingzu bisa memahaminya. Itu sudah cukup untuk membuktikan bakatnya. Itu mengerikan. Pada saat ini, di hadapan keahlian unik Wu Chen dan Yue Qingzu, Xuan Mo tampaknya terbangun. Dia menatap kedua orang itu, matanya dingin dan suram. Baginya, kedua hantu kecil ini memiliki peran yang sama seperti sampah. Dia bahkan tidak bisa melihat mereka secara langsung. Namun sekarang, kedua orang ini, yang tidak berbeda dengan sampah, telah menjadi semacam endapan yang dapat mengancamnya. Aku tahu sudah waktunya untuk membunuh kedua sampah ini. Xuan Mo menyesal sekarang. Jika dia tahu akan ada sekarang, dia harus segera membunuh setelah menggunakan kedua sampah itu. Namun, tidak mudah bagi kedua sampah ini untuk membunuhnya. Dia adalah kekuatan setengah dewa. Bahkan jika kedua sampah ini mendapatkan kekuatan dahsyat yang diberikan oleh ruang ini, mereka tidak dapat menjadi lawannya. Gelombang Sihir Xuan Mo juga sama sekali tidak sopan. Dia mendesak kekuatan dalam tubuhnya untuk menggunakan jurus pembunuh yang mengerikan dengan kekuatan membunuh yang besar. Dia hanya melihat satu api hitam, dan menjadikannya sebagai pusat, melesat keluar dengan cepat, menggelinding ke segala arah dan menyerbu ke seluruh dunia. Api yang berkobar, membakar tanpa ampun, menggulung api hitam, terus-menerus meletus, menghancurkan segala sesuatu di dunia. Pada saat ini, mereka bertiga menggunakan serangan dengan kekuatan yang besar. Energi yang mengerikan, yang terus-menerus melonjak, akhirnya saling menghantam. Bang, tiba-tiba, seluruh ruang bergetar hebat. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Energi yang mengerikan terpancar ke segala arah. Pusat ledakan, sekarang berubah menjadi lautan energi, memiliki fluktuasi energi yang mengerikan, guncangan gila, gelombang yang dahsyat, seperti gelombang laut yang mengamuk, menggulung dunia. Ah, serangan jurus ini begitu kuat sehingga mengguncang Wu Chen dan Yue Qingzu ke tanah. Mereka memuntahkan darah di mulut mereka dan terluka parah. Apakah ini berguna? Wu Chen dan Yue Qingzu sama-sama menatap ke arah pusat ledakan. Kekuatan jurus ini adalah serangan terkuat mereka. Jika mereka tidak dapat membunuh Xuan Mo lagi, mereka benar-benar tidak dapat memikirkan cara apapun. Ah, untuk sesaat, teriakan tiba-tiba keluar dari dalam. Teriakan ini sangat melengking, seperti hantu dalam rumor yang terbangun dari tidur lelapnya. Wu Chen dan Yue Qingzu saling memandang. Mereka berdua membaca kengerian mereka dari mata masing-masing. Saya khawatir itu tidak terlalu bagus. Pada saat ini, energi yang sangat besar mengalir keluar, bergegas ke segala arah, dan kemudian, sosok hitam muncul di hadapan kedua orang itu. Keduanya tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Pada saat ini, tubuh Xuan Mo telah menunjukkan perbedaan yang jelas, setengahnya adalah tubuh manusia, setengahnya lagi adalah tubuh pemurnian. Bahkan wajahnya sama, satu sisi adalah wajah normal, sisi lainnya adalah teratai hitam yang ganas. Sangat aneh sehingga mereka ketakutan dan punggung mereka dingin. Tiba-tiba, Xuan Mo mengangkat tangan kanannya dan mencengkeram wajah kirinya. Keluar dari sini, kelima jari Xuan Mo terbuka dan dia mencengkeramnya sampai mati, seolah-olah dia ingin menangkap seluruh wajah kirinya, sambil mencengkeramnya dan memukulnya dengan keras, dia ingin mengusir teratai neraka-neraka-neraka dari tubuhnya. Namun, ada pepatah yang mengatakan bahwa memohon pertolongan Tuhan itu mudah dan sangat baik untuk menggunakannya pada teratai neraka-neraka-neraka. Pada saat ini, tangan kiri Xuan Mo terangkat lagi, mencengkeram tangan kanannya, menghentikan aksinya. Jadi, dua tangan mulai bertarung, aliran kekuatan, terus-menerus keluar dari tubuhnya, mengerikan. Orang ini, Wu Chen menggelengkan kepalanya. Orang tua ini adalah teratai neraka-neraka-neraka yang melakukan kejahatannya sendiri. Dia sangat mendominasi. Bahkan jika dia berada dalam kondisi puncak dari kehidupan sebelumnya, jika dia ingin melahap pemurnian, dia harus dipersiapkan dengan baik, dan kemudian dia bisa berhasil. Namun, jelas bahwa dia meremehkan kengerian teratai neraka-neraka. Hal semacam ini sungguh tidak dimiliki dan dikendalikan oleh orang biasa. Teratai neraka, kau ingin menempati tubuhku, itu hanya angan-angan. Pada saat ini, mata kanan suanmu berkedip, melirik Wu Chen dan Yue Qingzu, dan akhirnya mengunci pandangannya pada Yue Qingzu. Dia mengangkat tangan kanannya dan menghisapnya dengan kuat. Aliran udara yang kuat bekerja padanya. Seketika, tubuh Yue Qingzu tersedot masuk. Luar biasa, kau lah yang membunuhku. Karena aku tidak bisa membunuhmu, aku akan membiarkanmu menderita selamanya. Dengan itu, suanmu meraung. Semua kekuatan di tubuhnya meledak. Kekuatan spiritual yang kuat itu mengeluarkan semua kekuatan di tubuhnya. Tangan kiri terangkat, tinta suan lurus keluar, bergegas ke bambu bulan, kekuatan teratai neraka mekar. Tidak, orang tua ini mencoba memaksa teratai neraka-neraka-neraka keluar dan menyuntikannya ke tubuh bambu Yue Qing. Teriakan Wu Chen tidak bagus. Tanpa diduga, orang tua ini sangat kejam. Dia tidak bisa mengendalikannya. Teratai, neraka, titik-titik-titik, karena dia tidak bisa mengendalikannya. Gadis kecil ini adalah murid Linglong Sianzun. Dia selalu menatapnya seolah-olah dia adalah muridnya sendiri. Konon setelah melihat bambu Yue Qing terkikis oleh bunga teratai, bunga teratai itu sangat menyakitinya, dia juga sangat membencinya, dia tidak akan melepaskannya. Penampilan bambu dan bulan di dinasti Qing berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa Suan Mo begitu kejam. Untuk menghadapi tuannya, dia menggunakan cara yang begitu kejam. Suan Mo, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah membiarkan rencanamu. Berhasil, Awalnya, Yue Qingzu tidak berencana untuk keluar hidup-hidup sejak dia mengetahui bahwa dia terjebak di sini. Karena dia tidak bisa melawan Suan Mo, dia tidak akan membiarkan lelaki tua itu merasa lebih baik. Bahkan jika dia bunuh diri, dia akan membiarkan pengkhianat itu membayar semua darahnya. Tepat ketika dia mengerahkan kekuatannya dan ingin meledakkan dirinya sendiri, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari samping. Tidak, bersamaan dengan teriakan keras ini, ada tangan yang tebal dan kuat, mendorongnya menjauh. Yue Qingzu tercengang. Melihat pria yang tiba-tiba menyerbu, dia tercengang. Pikirannya kosong. Dia tidak dapat mengingat apapun. Bahkan ide untuk meledakkan diri pun lenyap dalam sekejap. Pada saat ini, serangan Suan Mo datang, mengumpulkan kekuatan teratai neraka-neraka-neraka-neraka-neraka-neraka tangan kiri, dan menyerbu dengan keras, menghantam pria yang tiba-tiba menyerbu masuk. Ah, Wu Chen berteriak. Dia terkena teratai neraka-neraka-neraka dan terlempar keluar. Serangkaian perubahan membuat pikiran Yue Qingzu kosong. Dia tidak dapat mengingat apa itu. Dia hanya berdiri di sana dan tidak dapat melakukan apapun. Bagaimana mungkin? Suan Mo juga tercengang oleh perubahan yang tiba-tiba itu. Awalnya, dia ingin memasukkan teratai neraka-neraka-neraka ke dalam tubuh Yue Qingzu. Dia tidak memikirkan Wu Chen. Anak ini bahkan tidak memiliki kualifikasi. Wu Chen. Tak lama kemudian, bambu Yue Qing bereaksi dan langsung menyerbu ke arah Wu Chen. Ia tak menyangka bahwa Wu Chen akan menyerbu keluar dan menghadang teratai neraka-neraka-neraka-neraka dengan tubuhnya sendiri. Namun, sebelum ia sempat mendekatinya, api yang dahsyat itu langsung melonjak dan menyapu seluruh tubuh Wu Chen. Jelas sekali bahwa teratai neraka-neraka-neraka-neraka-neraka tidak bisa menunggu, karena kekuatan Suan Mo sangat kuat. Tidak mudah baginya untuk menyerbu tubuhnya. Ia sudah dua kali melakukan serangan balik, tetapi gagal. Namun, Wu Chen tidaklah sama. Prestasinya hanyalah delapan elemen dari alam bela diri yang sebenarnya. Dibandingkan dengan Suan Mo, kekuatannya jauh dari kata sebanding. Dengan kekuatan teratai neraka-neraka, mudah dan tanpa usaha untuk menyerbu tubuhnya. Teratai neraka ingin melahapku. Meskipun dia menderita kerugian besar, pikiran Wu Chen masih ada di sana. Segera, dia menyadari dinamika dan tujuan teratai neraka. Tanpa berkata apa-apa, dia segera mengoperasikan kitab suci air kaisar. Disuijing adalah formula ajaib, itu dapat mengendalikan semua api. Bahkan teratai neraka adalah hal terbaik untuk dihadapi. Teratai neraka sama sekali. Tidak sopan, api yang kuat menyerbu masuk secara langsung. Anak ini adalah yang terburuk dari tiga orang di tempat kejadian. Tentu saja, itu adalah objek yang ingin dilahapnya. Dia telah terperangkap di ruang ini selama puluhan ribu tahun, dan telah lama ingin menyingkirkannya. Sekarang dia memiliki kesempatan yang bagus, bagaimana dia bisa berharap untuk melewatkannya. Wu Chen, apa kabar? Apakah kamu ingin khawatir? Yue Qingzu menuangkan dan melihat api hitam yang menyala di sekitar Wu Chen. Air matanya seperti hujan. Jika bukan karena dia, Wu Chen tidak akan pernah diselimuti oleh teratai neraka-neraka-neraka. Jika dia mengalami kecelakaan, dia tidak akan pernah memaafkannya. Dalam hidup ini, Yue Qingzu, jangan datang ke sini. Biarkan aku bertarung dengan orang ini. Wu Chen sama sekali tidak takut. Bertarung, Yue Qingzu tercengang. Teratai neraka-neraka-neraka-neraka begitu mendominasi. Bahkan Xuanmo begitu kuat sehingga dia tidak bisa melakukan apapun selain menyerah. Siapa? Wu Chen. Dia bahkan tidak bisa membandingkan kekuatannya. Bagaimana dia bisa melawan teratai neraka-neraka-neraka-neraka-neraka-neraka. Sombong. Xuanmo tersenyum dingin. Neraka-neraka-neraka-neraka teratai. Dia telah bertarung dengannya begitu lama, tetapi masih tidak ada cara. Siapa Wu Chen? Dia hanya seorang biksu dari delapan elemen alam bela diri sejati. Dia berani mengatakan bahwa dia ingin bertarung dengan neraka-neraka teratai. Itu hanya angan-angan. Tidak akan butuh waktu lama baginya untuk memahami betapa bodohnya ide-idenya. Segera, dia menatap Yue Qingzu. Untuk gadis kecil ini, dia pasti tidak akan melepaskannya. Gadis ini adalah hal terbaik yang bisa dia hadapi dengan wanita tua yang sangat cantik. Selama dia ada di tangannya, dia tidak akan percaya bahwa wanita tua itu tidak akan patuh. Gadis kecil, sebaiknya kamu ikut aku. Suan Mo memiliki seringai kejam di bibirnya. Kau membunuhku, Yue Qingzu sekarang frustrasi. Dia tidak peduli pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama, jadi dia hanya menatap Wu Chen dalam diam. Adapun Suan Mo, dia tidak akan mengurusnya lagi, dan dia tidak punya waktu untuk mengurusnya. Jika iblis ingin membunuh atau memotong, dia akan mengurusnya. Ingin mati, tidak semudah itu. Dengan mencibir, Suan Mo menyerbunya. Bambu Yue Qing adalah senjata terbaiknya melawan yang mulia abadi yang luar biasa. Dia tidak akan melepaskannya. Ledakan, pada saat ini, seluruh ruang bergerak hebat, langit dan bumi berguncang dan bergetar terus-menerus. Ada apa? Apakah akan runtuh? Wajah Suan Mo banyak berubah, tetapi dia tidak ingin terjebak di sini sepanjang hidupnya. Ada apa? Bambu Yue Qing juga merasakan situasi ini, dan wajahnya juga sangat berubah. Jika runtuh di sini, mereka akan terjebak di sini, tanpa harapan. Ruang itu terus berguncang, dan retakan-retakan pecah dari atas, seperti bekas luka pada binatang raksasa itu. Mengerikan, batu-batu besar berguling ke bawah, mengguncang bumi, bahkan berdiri tak stabil. Klik, bahkan dua karakter yin dan yang yang besar pun retak, dan retakan muncul dari atas, meluas dan meluas ke seluruh font. Tidak lama lagi, Suan Mo berbalik dan bergegas keluar menuju pintu keluar. Adapun Yue Xingzu, jika dia tidak bisa keluar hidup-hidup, maka meskipun dia tidak bisa, dia punya cara lain untuk menghadapi Linglong Xianzun selain wanita ini. Tentu saja, jika dia bisa keluar dengan mudah, maka belum terlambat baginya untuk menangkapnya lagi. Ngomong-ngomong, pengkhianat itu akan keluar. Melihat Suan Mo bergegas keluar menuju pintu keluar, wajah Yue Xingzu berubah drastis, dan hatinya penuh dengan kekhawatiran. Suan Mo telah jatuh ke jalan iblis sepenuhnya dan menjadi iblis neraka. Jika dia dibiarkan keluar, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Namun, jika dia pergi, Wu Chen tidak akan bisa hidup lagi. Dia sekarang sedang bertarung dengan teratai neraka. Dia tidak punya waktu untuk peduli dengan semua yang ada di sekitarnya, apalagi Suan Mo. Di lorong, Suan Mo sedang berlari menuju pintu masuk lorong, yang sangat cepat. Bagus sekali, kamu mungkin tidak pernah bermimpi bahwa aku akan keluar lagi. Ketika aku keluar, itu akan menjadi akhir bagimu. Suan Mo berpikir dalam hatinya, sedikit di bawah kakinya, kecepatannya juga semakin cepat. Hanya butuh satu detik baginya untuk bergegas keluar. Namun, saat ini, sebuah pisau, entah dari mana, terbang keluar, tiba-tiba menembus dadanya. Di sini, langkahnya yang tergesa-gesa berhenti tiba-tiba, Suan Mo sedikit membungku, melihat ujung pisau di dada, bunga darah mekar dengan tenang. Ah, sebuah teriakan, bergema di ruang ini, sangat suram. Yue Qingzu tercengang. Suara itu sepertinya adalah pengkhianat Suan Mo. Dia tiba-tiba mendonga, mendonga, dan terkejut. Matanya terbuka lebar. Dia tidak percaya. Hanya melihat sebilah pisau, menembus dada Suan Mo dalam-dalam, darah mengalir deras, dengan gila-gilaan menyembur keluar. Bukankah ini Dao Wuchen? Tentu saja, Yue Qingzu tahu Dao Wuchen, karena tidak hanya digunakan sekali, tetapi yang membuatnya heran adalah bagaimana Dao Wuchen dapat muncul di tempat seperti itu, dan mengapa Daonya dapat terbakar di neraka-neraka-neraka-neraka-neraka-neraka-neraka-neraka teratai. Dan tetap utuh. Anda tahu, api neraka-neraka teratai begitu mendominasi sehingga bahkan langkah Limbaonya terbakar hampir habis. Kesempatan bagus. Yue Qingzu tidak mengatakan apa-apa dan segera bergegas keluar, memukul punggung Suan Mo dengan tangan yang ganas. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika Suan Mo tidak terbunuh sepenuhnya, mereka tidak akan pernah bisa beristirahat di Tanah Suci Tian Suan sampai pihak lain pulih. Ah, aku tidak mau. Teriak Suan Mo. Hanya sedikit, tapi jaraknya begitu jauh. Hasilnya sangat berbeda. Bang, tubuh Suan Mo jatuh dan meninggal dengan tenang. Melihat Suan Mo jatuh, bambu Yue Qing menarik nafas. Setelah perjuangan yang begitu keras, Suan Mo, iblis besar, akhirnya terbunuh. Terima kasih, pembunuh naga. Ledakan. Pada saat ini, dunia bergemuruh, angkasa berguncang, batu-batu besar jatuh. Di sini akan runtuh, Wu Chen. Ayo cepat keluar. Terima kasih, pembunuh naga. 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 Terima kasih.